Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selamat datang kembali kami ucapkan kepada para profesor, dokter, dokter, para senior dan para sejawat sekalian Semoga dokter sekalian dalam keadaan sehat dan berbahagia Kembali bersama kami di acara The First Poggi Digital Conference and Workshop 2020 Saat ini kita akan memasuki keynote lecture Kita akan mendengarkan keynote lecture yang ke-6 dari Prof. Dr. Andri Jono, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan Dengan judul Human Papilloma Virus Vaccination in Pandemic Era, Animmunological Perspective Saya akan membacakan CV singkat beliau Prof. Dr. Andri Jono, spesialis obstetri ginekologi konsultan Dan merupakan staf di Divisi Onkologi Ginekologi Departemen Opjin Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Dr. Cipto Mangun Kusumo Beliau menamatkan pendidikan spesialis konsultan dan doktor di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Untuk mempersingkat waktu langsung saja kepada Prof. Dr. Andri Jono Kami persilakan untuk menyampaikan materinya Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang update infeksi HPV dan vaksin HPV terutama pada COVID era ini Kalau kita lihat insiden daripada preferensi HPV risiko tinggi itu kira-kira 35% Sedangkan yang low risk kita kira-kira 0,8% Yang menjadi masalah sekarang transmisi daripada HPV Kita ketahui transmisi tidak terjadi karena skin-to-skin contact Kalau kita lihat data, ya bahwa transmisi non-seksual bisa terjadi Kalau transmisi seksual sudah jelas Saya kira semua dokter sudah tahu kalau HPV bisa terjadi transmisi seksual Tapi transmisi non-seksual yang menjadi masalah Karena banyak sejauh sekalian yang belum mengetahui bagaimana transmisi non-seksual terjadi Yang pertama pemeriksaan ultrasonografi transvaginal Dari penelitian 217 sampel Didapatkan bahwa insiden ditemukannya High risk pada prub transvaginal 3% Artinya bahwa penularan daripada infeksi HPV melalui prub transvaginal cukup tinggi 3% Oleh karena itu diminta sejauh sekalian berhati-hati untuk melakukan transvaginal ultrasonografi Terutama pada pasien-pasien sehat servik Sebaiknya pasien sehat servik perlu dipikirkan apakah perlu dilakukan transvaginal ultrasonografi atau tidak Yang kedua, HPV itu sangat stabil sekali Sangat stabil, sangat tahan terhadap obat-obatan Obat-obatan seperti virus Apresisten terhadap virus Atau obat-obat virus Jadi pertanyaan sekali Sejauh sekalian sering memberikan terapi antivirus pada infeksi HPV Sebetulnya pemberian antivirus pada infeksi HPV sama sekali tidak memberikan manfaat Dan virus ini sangat tahan terhadap kekeringan Kalau kita lihat penelitian pada GTA, pada Baiklin Ternyata virus ini juga tahan terhadap Baiklin Jadi artinya virus ini tidak mati terhadap Baiklin Apalagi terhadap alkohol Sama sekali tidak mematikan Dapatkan resisten terhadap alkohol Sehingga virus ini sangat-sangat stabil sekali Kalau kita lihat clinical data Apakah ada hubungan infeksi HPV dengan infertilitas Data menunjukkan adanya pengaruh infeksi HPV pada pria Terhadap kualitas sperma Memang volume sperma tidak berkurang Fiskositas tidak berkurang Jumlah tidak berkurang Morfologi tidak berubah Tapi terjadi gangguan motilitas daripada sperma Terjadi peningkatan fragmentasi dan perubahan pH dari semen Data ini menunjukkan Bahwa sperm countnya tidak berubah Tapi sperma motility Terjadi perubahan Terjadi penurunan motilitas daripada sperma Pada pemerintahan infeksi HPV Progresivitas motilitas pun mengalami penurunan Dan Morfologi daripada sperma pun Terjadi perubahan Terjadi perubahan Morfologi yang sangat bermakna Pada mereka yang terjadi infeksi HPV pada pria Sukses rate Untuk intra uterine inseminasi pun berubah Pada mereka yang mengalami infeksi HPV Terjadi penurunan tajam sekali Sukses rate hanya 1,87% Sedangkan yang tanpa HPV infeksi 11,4% Artinya bahwa infeksi HPV itu berpengaruh sekali Terhadap keberasaan dan inseminasi uterine Ini juga menunjukkan Pregnancy rate-nya Dari in vitro fertilisasi Juga terjadi perubahan Dimana terjadi penurunan Pregnancy rate Daripada mereka yang dilakukan In vitro fertilisasi Pada mereka yang mengalami infeksi HPV L-L-L-A-R-Embidogenesis juga Sudah diketemukan Gen E6, E7 Atau oncoprotein ini Pada protein di oocid Sehingga terjadi Pregnancy DNA Kematian troblast Blastosis Dan lain-lainnya Dan ini dibuktikan Adanya infeksi HPV tipe 16 Bagaimana infeksi HPV pada kehamilan Kita lihat disini Buat terjadi infeksi HPV pada Sebagian kehamilan Apabila terjadi infeksi HPV pada Seorang wanita yang mengalami kehamilan Kalau kita lihat Tesnya menunjukkan Adanya infeksi HPV Pada usapan placenta Perinatransmisi juga terjadi Walaupun mekanisme Transmisi ini Belum diketahui dengan baik Tapi transmisi sudah terjadi Dibuktikan adanya DNA HPV Pada paral, pada paringel Pada genital, pada konjumtiva Daripada bayi HPV berpengaruh terjadinya kanker Kalau semula Kanker yang dijadikan sasaran HPV adalah Kanker cervix Tapi saat ini Terjadi perubahan yang luas sekali Kanker yang semula Hanya berkisar cervix Terus genitalia, vulva, vagina Orofaring Berkembang Dalam penelitian Dalam penelitian Ditemukan adanya blader cancer 37 blader cancer Adalah karsinoma sel skuamosa Atau roletial cancer Dan pada skuamosa sel karsinoma blader Ini ditemukan Dan HPV High risk HPV Kira-kira 15-49% Apakah ini merupakan infeksi HPV Risiko tinggi yang Konkomitant Atau Ini merupakan penyebab Daripada blader cancer Ini masih menjadi pertanyaan Pada kolorektal cancer Ditemukan DNA HPV Sekitar 42,2% Sampai 51,9% Dari 1.358 kasus Kolorektal cancer Penelitian lain pada Prostat cancer Ditemukan juga 74,6% HPV E7 Protein E7 Ongkoprotein Daripada HPV Para paru Pada mereka yang tidak pernah Merokok Kira-kira 33,9% Mengenami infeksi HPV Ditemukan DNA HPV tipe 16 dan 18 Pada Kanker paru Kalau kita lihat penelitian global Sudah dipetakan Berbagai negara Mengalami Adanya DNA HPV Pada Small cell lung cancer Baik bervariasi Antara 0% Sampai 50% Orofaring cancer Terjadi perubahan juga Insiden orofaring cancer Meningkat tajam sekali Dan kalau kita lihat Data daripada Di Amerika Serikat United States Terjadi penurunan Kalau semula Orofaring cancer Disebabkan karena merokok Terjadi penurunan Grafiknya Menurun Tapi justru Orofaring cancer Karena HPV Mengalami peningkatan Sekitar 225% Ini data dari Amerika Serikat Data ini juga ditunjang Dari penelitian di Sweden Di Sweden pun mengalami Terjadinya peningkatan Orofaring cancer Oleh karena Infeksi HPV Dengan demikian HPV Begitu luasnya Menjadi pertanyaan Apakah benar HPV ini menjadi Penyebabnya Kalau kita lihat Sifat sebagai Onkoprotein Maka tidak Ketujuh kemungkinan HPV inilah Sebagai penyebabnya Pada Orofaring cancer Kelihatan Tipe yang Menjadi Sasaran adalah Tipe 16 Dan tipe ini Merupakan Tipe yang Paling ganas Baik untuk Sia Servik atau Sia yang lainnya Oleh karena itu Pencegahan yang Paling optimal Untuk mencegah Berbagai cancer Itu adalah Vaksinasi Dengan vaksinasi Kita bisa Mencegah seluruh cancer Ketua kita lihat Prevalensi Karena HPV Terjadi penurunan Setelah diberikan Vaksinasi Quadrivalent Dalam waktu 5-8 tahun Terjadi penurunan Tipe 16 dan 18 Sebesar 83% Dan anehnya Terjadi cross protection Itu tipe 31, 33, 45 Yang menurun Sampai 54% Nah ini dosis Mengalami Perubahan Dosis Mengalami perubahan dosis Kami Sia 9-13 tahun Cukup dengan Dua dosis Sedangkan untuk Dialitis 14 tahun Sampai 45 tahun Diberikan 3 dosis Pemberian vaksinasi Akan menyebabkan Terjadi antibody Dan antibody ini Akan menyebar Keseluruh permukaan Dari pokosa Baik mukosa mulut Mokosa rektum Seluruhnya Sehingga terprotek Terjadinya infeksi HPV Contohnya ini FDA sudah meng-approve Bahwa vaksinasi HPV Dapat mencegah anal cancer Dengan efikasi 75% Oral cancer Vaksinasi HPV Mencegah 88% Terjadi penurunan Insiden oral cancer Sebanyak 88% Artinya disini Kalau dengan Sehat Servik Kita tahu bahwa Vaksinasi HPV Dapat mencegah 100% Artinya bahwa Vaksinasi HPV Sudah bisa mencegah 3 cancer Servik Oral Dan Anal cancer Bagaimana dengan Imunisasi pada Jaman COVID ini Kalau kita lihat Data dari Jakarta Jumlah vaksinasi Yang diberikan Di Indonesia ini Mengalami penurunan Tajam sekali Setelah terjadinya COVID Hampir 50% Terjadi penurunan Terjadinya vaksinasi ini Sama HPV menurunan Penurunan 80% Sedangkan MMR Juga 29% Kita tahu Batasan-batasan Social distancing Dan lain-lain Menjaga jarak Inilah yang Jika dikendala Tetapi Vaksinasi HPV Tetap Dianjurkan oleh UNICEF Terutama pada Anak-anak sekolah Usia 10 S9 sampai 14 tahun Karena vaksinasi COVID Masih terbatas Di atas 18 tahun Jadi anak Di bawah 18 tahun Masih belum Mengalami Vaksinasi dari COVID Oleh karena itu Vaksinasi rutin Yang dilakukan Untuk anak-anak sekolah Tetap berjalan Jadi Vaksinasi pada Anak-anak Tetap dilakukan Dengan menjaga Jangan sampai terjadi Penurahan COVID Kita usaha Distancing dan lain-lainnya Tetap dilaksanakan Lakukan Vaksinasi Secara Secara baik Misalkan Secara Door-to-door Menjaga jarak Membuat suatu program Planning Dan sebagainya Sehingga Untuk menghindari Terjadi infeksi Daripada COVID-19 Rekomendasinya adalah Tetap Vaksinasi tetap jalan Sesuai dengan Schedule Buat schedule yang Baik Lalu kan Pre-screening Untuk COVID Kalau mereka Pernah menderita COVID Maka diakini Bahwa COVID-nya Negatif Baru kita Boleh vaksinasi Tetap Gunakan masker Untuk Melindungi kita Dari COVID Program Program tetap Untuk anak usia 9-13 tahun Diberikan 2 dosis Ya 2 dosis Untuk anak Menusia 9-13 tahun Dan pada tahun ini Kita akan Ulangkan vaksinasi Untuk anak-anak Sekolah Kelas 5 Kelas 6 Jakarta Surabaya Yogyakarta Makassar Menado Ditambah Semarang Kita berharap Dalam rapat kemarin Bahwa tahun 2024 Seluruh Indonesia Akan di vaksin Itu target kita Nah ini lah Menjadi harapan kita Bahwa kita Telah mencoba Menganalisis Mengevaluasi Dari literatur Kita buat Meta analisis Dalam rapat kemarin Dengan ditagi Bahwa ada kemungkinan Bahwa pemberian Single dos Untuk vaksinasi Anak-anak Sudah cukup Kalau ini menang benar Kita bisa buktikan Bahwa single dos ini cukup Maka langkah baiknya Kita bisa memberikan Vaksinasi Anak-anak sekolah Hanya cukup Satu kali Sundikan saja Dan ini Terus terang Menghemat sekali Biaya Dan memberikan harapan Buat kita untuk Melakukan vaksinasi Nasional Bagaimana dengan Cervical Cancer Screening Pada zaman COVID ini Kita harus tetap Menerapkan Physical distancing Jaga jarak Dan lain-lain Oleh karena itu Kita kalau kita Melihat FDA Sudah menyatakan Bahwa DNA APV merupakan Metode screening Yang di-approve Tanpa pasmir Maka ini Memberikan harapan kita Untuk melakukan Screening Dengan tes DNA APV Kita lakukan lah Tes DNA APV Dengan APV self-sampling Jadi pasien sendiri Mengambil sampelnya Mengirim Sampel ini Ke laboratorium Dan dilakukan Pemisahan Sehingga kita bisa Memenuhi Syarab distancing Dan lain-lain Jadi kita bisa Terhindar dari COVID Cukup Melakukan Sampling sendiri Berbagai cara Bahkan sampling Baik Vaginal sampling sendiri Atau Menggunakan GINPAD Dan lain-lain Tapi Prinsipnya adalah Bahwa samplingnya Dilakukan sendiri Tanpa bantuan Dari petugas Kesehatan Nah bagaimana dengan Tes DNA APV Pada urin Ini merupakan Harapan kita Kita melakukan Analisis Dari meta-analisis Dari 16 artikel Kita jumpai Ada sensitivitas DNA APV Tesnya Dari urin Dan kami sendiri Sudah melakukan Penelitian Dan kelihatannya Kelihatannya Tes DNA APV Ini sudah bisa Dilakukan tes Melalui urin Bagaimana metodenya Saya kira Tes sampling Diambil urin Diharapkan Infeksi APV Ini Bisa terjadi Pada urinan Melalui Proses Mekanisme ascending Ascending infeksi Inilah Yang menjadi Menyebabkan Terjadinya Terjadinya Positifnya Urin Pemenderita Penderita Infeksi APV Di survey Saya kira Yang dapat saya sampaikan Sebagai summary Pertama Virus ini Sangat stabil sekali Non-seksual Translisi Bisa terjadi Dan screening Infeksi APV Bisa dilakukan Dengan tes Diambil urinan Tes Baik dengan Self-sampling Yang ketiga Profilaktif Vaksinasi Tetap merupakan Primary Prevenancy Yang sangat Dianjurkan Untuk mencegah Infeksi APV Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejawat Sekalian Saat ini Kita akan memasuki Dan mendengarkan Keynote lecture Yang ketujuh Dari Profesor Dr. Dr. Budi Man Santoso Dengan judul Impact of COVID-19 On Urogynecology Services Saya akan membacakan CP singkat beliau Profesor Dr. Dr. Budi Man Santoso Spesialis Obstetric Ginekologi Konsultan Master of Public Health Merupakan staff Di Divisi Urogynekologi Reconstruksi Di Departemen Objin Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Dr. Cipto Bangun Beliau menamatkan Pendidikan Spesialis Konsultan dan Doktor Di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Untuk membersingkat waktu Langsung saja Kepada Prof. Budi Man Santoso Kami tersilakan Untuk menyampaikan materinya Terima kasih Dr. Sarah Pada teman-teman semua Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita juga menyampaikan Terima kasih Kepada pimpinan Fogi Yang sudah Demikian keras Dan selalu Gajian caranya Untuk Menyerahkan Acara PDC Pada Pagi hari ini Saya ingin Menyampaikan Sesuai dengan Topik yang diminta Adalah Bagaimana Purung Kinekelofi Ini Meantisipasi Kita tahu Bahwa situasi Covid Di Indonesia Ini per 21 Oktober Tahun 2020 Di mana Jumlah kasus Covid ini Masih tinggi Sehingga Pelayanan Purung Viniculus Ini juga Tetap harus Dilaksanakan Tentunya Dengan berbagai Upaya-upaya Pencegahan Dengan Mematuhi protokol Kesehatan Sudah ditentukan Kita tahu Kita tahu Bahwa Indonesia ini Belum mencapai Puncak pandemi Covid-19 Kalau kita Lihat Karena Berbagai faktor Yang saya kira Mengakhlinya Nah bagaimana Kita melakukan Telemedicin Pada Purung Kinekelofi Setelah kita tahu Bahwa Telemedicin Ini Dikerjakan Pada pandemi Covid-19 Dalam Suasana Yang Darurat Jadi Sehingga Kita juga Harus Memakai Rambu-rambu Yang Tidak Tentu saja Yang tidak Melanggar Etika Ya Dan Atau Barangkali Kita juga Bisa Menghendari Aspek Bikul Dan Ini Tentunya Juga Dengan Payung Payung Hukum Yang Atau Aturan Regulasi Yang Memang Sudah Dituatkan Oleh Pemerintah Kita Tahu Bahwa Penggunaan Teknologi Dalam Upaya Menghubungkan Pelayanan Kesehatan Dengan Pasien Bisa Melalui Telefon Ataupun Video Konferens Ini Mempunyai Kelebihannya Ya Salah Satunya Di jaman Pandemi Covid Ini Adalah Mengurangi Paparan Bagi Tenaga Kesehatan Juga Pasien Dan Kemudian Tentunya Mempunyai Keterbatasan Keterbatasan Yang Tentunya Juga Harus Dipahami Oleh Semua Pihak Ya Apalagi Koneksitas Ya Atau Wifi Yang Dia Punyai Itu Terbatas Sehingga Mengalami Gangguan Di dalam Komunikasi Juga Untuk Pasien Pasien Geriatri Yang Tentu Saja Membutuhkan Waktu Untuk Bisa Berataptasi Dengan Teknologi Seperti Ini Masalahnya Adalah Pasien Apakah Puas Dengan Layanan Telemedicine Ini Ini Jadi Bagaimana Dia Bagaimana Menangkap Edukasi Yang Diberikan Oleh Dokter Kemudian Bagaimana Juga Dokter Ataupun Tenaga Kesehatan Mendengarkan Keluhan Dan Kemudian Bagaimana Bersama-sama Membuat Keputusan Di dalam Penata Laksanaan Kasus Yang Ataupun Penyakit Yang Dihadapi Atau Yang Dialami Oleh Pasien Nah Oleh Sebab Itu Biasanya Pasien Pasien Urogin Yang Mempunyai Faktor Risiko Saja Yang Tentu Saja Perlu Ditangani Di dalam Aspek Telemedicine Tidak Semua Kasus Nah Gejala-gejala Apa Saja Yang Berhubungan Dengan Masalah COVID Ini Contohnya Ispa Dan Gangguan Bicaraan Kemudian Juga Kita Harus Memperhatikan Gejala-gejala Urug Ginekologi Yang Mungkin Saja Berhubungan Dengan COVID-19 Ya Seperti Contoh Disini Kasus Incontinence Urine Tipe Tekanan Yang Tentu Saja Dia Akan Bertambah Parah Apabila Disertai Dengan Adanya Batuk-batuk Kering Ya Apalagi Batuk Yang Terus-menerus Begitu Juga Keluhan Incontinence Alfie Apabila Disertai Dengan Diare Yang Berkepanjangan Nah Apa Kandidat Yang Cocok Barangkali Yang Baik Untuk Kasus Telemedisi Ini Tentu Saja Adalah Pasien-pasien Yang Lama Yang Tidak Merlakukan Pemiksaan Fisik Begitu Juga Pasien-pasien Baru Tentu Saja Dia Harus Mengisi Terlebih Dahulu Aplikasi Di Dalam Kom Yang Sudah Ditentukan Sehingga Dokter Itu Bisa Memberikan Satu Nasihat Apa Saja Yang Diperlukan Oleh Pasien Dan Kemudian Pada Kasus-kasus Yang Pra Operatif Ini Juga Counseling Bisa Diberikan Melalui Telemedicine Nah Bagaimana Agar Tetap Bisa Berkomunikasi Atau Bisa Bertemu Dengan Pasien Tentunya Hal Ini Kita Harus Mempertimbangkan Antara Manfaat Dan Risikonya Dari American College Of Surgeon Atau International Yoga Association Ini Menyarankan Di Dalam Pandemi COVID Adalah Kita Menunda Kasus-kasus Untuk Tindakan Tindakan Yang Elektif Ini Hanya Dikerjakan Untuk Kasus-kasus Emergensi Dan Kemudian Kita Juga Harus Melakukan Diskusi Bagaimana Upaya-upaya Yang Mungkin Terjadi Artinya Bahwa Kalau Memungkinkan Bahwa Paparan Itu Sesingkat Mungkin Jadi Kalau Memang Kita Bisa Lakukan One Day Charge Satu Hari Selesai Satu Hari Atau Dalam Beberapa Waktu Kita Harus Mesraikan Nah Jadi Keretika-keretika Apa Saja Yang Bisa Dipakai Pada Kasus-kasus Dmitologi Contohnya Untuk Melakukan Screening Kalau Ada Infeksi Pada Traks Scrinaris Patinitis Atau STD Ya Kemudian Juga Kontrasepsi Kemudian Juga Awal Visit Pada Kasus-kasus Utrend Bleeding Kemudian Kita Juga Bisa Melihat Hasil Review Dari Pemeriksaan Penunjang Kemudian Juga Kita Lihat Post Operative Care Pada Kasus-kasus Minor Surgery Ya Kemudian Juga Pre-conception Counseling Kemudian Ada Kasus-kasus Miscarriage Follow-up Dan Kemudian Juga Pada Kasus-kasus Yang Kontrol Tahunan Berangkali Yang Bisa Kita Lakukan Nah Apa Yang Harus Ditemui Secara Langsung Ini Adalah Harus Face-to-face Kalau Ada Kasus-kasus Takut Peptic Pain Ya Atau Peptic Plormial Dia Ya Ini Juga Ada Berapa Penjelasannya Kemudian Ada Kasus-kasus Akut Intresisifis Flare Ya Demikian Hebatnya Sakitnya Kemudian Juga Ada Infeksi Salon Kemih Yang Refractory Tidak Ada Perbaikan Dengan Pemberian Terapi Atau Yang Kambuh Precarency Kemudian Juga Ada Kasus-kasus Yang Mengalami Komplikasi Post-operatif Juga Pada Kasus Retensi Urin Kemudian Juga Komplikasi Pemasangan Pesarium Ada Ulcerasi Ada Perdarahan Kemudian Juga Ada Vistula Di Sini Kasus-kasus Rektor Vaginal Vistula Tidak Mungkin Kita Melalui Telemedicine Tapi Harus Face-to-face Untuk Memastikannya Kemudian Juga Kasus-kasus Postpartum Yang Akut Ya Disini Tadi Juga Mengenai Ada Komplen-komplen Di Pulvo Faginitis Ya Kemudian Juga Kasus-kasus Masa Di Uretra Selain Klorofurgan Panggul Ya Dan Kemudian Juga Ada Komplikasi Penggunaan MES Terutama Kita Disini Kalau Menggunakan MES Yang Minimal Itu Pada TTT TOT Sedangkan Ini Juga Ada Rekomendasi Ayuga Ya Ini Berdasarkan Tentunya Berdasarkan Kasus Ini Dipublish Pada April 2020 Ya Apa Saja Disini Adalah Mengenai Incontinence Urine Assessment Jadi Penanganan Awal Ini Bisa Menggunakan Tele Mesin Bisa Melayu Telepon Video Konferens Dan Tadi Sudah Disampaikan Kita Harus Mengisi Questionnaire Bagaimana Untuk Kasus-kasus Gejala-gejala Spesifik Kemudian Juga Catan Harian Berkemi Ini Dilakukan Sebelum Berkonsultasi Kemudian Juga Kita Juga Bisa Menjelaskan Pada Pasien Pilihan Utama Pada Kasus-kasus Seperti Ini Adalah Kasus Konservatif Nah Bagaimana Untuk Ditemui Yang Adalah Face To Face Adalah Kalau Ada Keluhan Hematuri Yang Makroskopik Nyeri Panggul Yang Persisten Pemenetap Dicurgai Ada Vistula Kemudian Juga Ada Riwayat Operasi Sebelumnya Untuk Kasus Inkontinence Purin Apalagi Kalau Ada Retensio Purin Nah Bagaimana Tata Laksananya Tentunya Tadi Sudah Disampaikan Adalah Konservatif Itu Menjadi Pilihan Utama Seperti Lifestyle Management Seperti Mengurangi Penggunaan Kafein Bagaimana Kita Mengatur Pemasukan Cairan Dan Tentu Saja Juga Berat Badan Fisioterapi Ini Juga Menjadi Pilihan Dalam Upaya Menguatkan Otot-otot Dasar Panggul Ini Membutuhkan Waktu Tiga Bulan Tapi Sekarang Kita Juga Mempunyai Namanya Electromagnetic Chair Itu Hanya Dengan 15 Kali Saja Ini Sama Dengan Kita Melakukan Fisioterapi Tiga Selama Tiga Bulan Dan Ini Juga Tiga Tiga Bagaimana Kita Melatih Otot-Otot Naser Panggul Atau Melatih Otot-Otot Getrusor Paling Tidak Membutuhkan Waktu Antara Tiga Sampai Enam Bulan Nah Bagaimana Untuk Tata Laksana Obat-obatan Untuk Overactive Bladder Ini Juga Kita Harus Mempertimbangkan Kondisi Pasien Terutama Pada Pasien-Pasien Usia Lanjut Yang Mengalami Dimensia Kemudian Ada Gangguan Pemasokan Kandung Kepi Kemudian Juga Kita Juga Harus Memperhitungkan Adalah Efek Samping Dari Obat-obatan Anti Overactive Bladder Ini Ini Juga Akan Terjadi Bisa Terjadi Penduluran Kognitif Jadi Ini Juga Perlu Dicermati Juga Dianjurkan Pemberian Estrogen Intravagina Untuk Kasus-kasus Operative Bladder Yang Mengalami Acrofi Vagina Dan Kemudian Ini Juga Kita Bisa Lakukan Follow Up Dalam Medisi Empat Minggu Setelah Mulai Mengkonsumsi Obatnya Jadi Kalau Kita Curgai Pasien Mengalami COVID Dia Paling Tidak Pasien Harus Membawa Kopi Resep Bila Diberikan Obat-obat Anti Muskarinik Di mana Kita Juga Harus Mencurigai Apabila Ada Pemanjangan Interval Quirky Ini Berbahaya Kalau Kita Berikan Obat-obat Anti Muskarinik Jadi Ini Juga Akan Mempengaruhi Di dalam Pengobatan-pengobatan COVID Tentunya Nah Bagaimana Dengan Contest Alfie Kita Juga Mengakses Seperti Tadi Kita Mulai Assess Awal Dengan Melalui Telepon Video Conference Kita Memisi Questionnaire Sebelum Pasien Melakukan Konsultasi Kemudian Kita Bisa Melakukan Klasifikasi Jenis Inkontinence Apakah Urgensi Pasif Atau Inkontri Platus Atau Mix Campuran Apakah Ini Maksudnya Klarifikasi Jenis Yang Ringan Sampai Yang Berat Kemudian Kita Bisa Membelikan Juga Conseling Lebih Dahulu Sebelum Dilakukan Konservatif Pengobatan Konservatif Nah Untuk Inkontri Alfie Di Dalam Melakukan Assessment Kita Harus Mengeksesikan Gejala Reflek Kanker Kolorektal Ada Tanda-tanda Penungan Berat Badan Perubahan Polidifikasi Dalam 3 bulan Terakhir Ada Litargi Buang Air Besar Yang Berdarah Nyeri Perut Dan Ada Rewire Kanker Kolorektal Di Dalam Keluarga Nah Bagaimana Tata Laksananya Di Sini Kita Melakukan Modifikasi Konsumsi Makanan Dan Cairan Seperti Konsumsi Cairan Itu 1,5 liter Perhari Kita Tahu Pada Orang-orang Yang Dimensia Atau Kasus Geriatrik Adalah Pemberian Cairan Itu Sangat Dibutuhkan Retreksinya Ya Karena Pelitian Menunjukkan Bahwa Pada Usia-usia Lanjut Itu Kalau Kita Terlalu Banyak Cairan Dia Akan Mengalami Penurunan Natrium Pengencera Natrium Di Otak Dan Ini Tentunya Akan Mempengaruhi Kopi Pasien Jadi Kita Juga Menghindari Kopi Minuman Bersoda Terutama Yang Mengandung Gula Buatan Kemudian Juga Serat Pada Makanan Ya Kemudian Produk-produk Gandum Juga Serpaksa Harus Dihindari Dan Disini Adalah Konsumsi Yogurt Probiotik Ini Juga Ada Behavior Advice Ya Bagaimana Kita Melakukan Pengosongan Sus Ya 30 Menit Setelah Makan Kemudian Juga Kosin Duduk Saat Buang Air Besar Dimana Lutut Lebih Tinggi Dari Tinggal Ini Karena Makanisme Dari Sisi Teknis Saja Bagaimana Fisiologisnya Ya Dan Kemudian Juga Obat Antidiare Dapat Dipertimangkan Setelah Kita Melakukan Evaluasi Secara Menyeluruh Ya Saya Kira Juga Fisi Terapi Bisa Digunakan Disini Melalui Televisi Ya Contoh Contoh Melalui Video Obat Obat Pilihan Antidiare Seperti Loperamid Hidrochlorid Hidrochlorid Dengan Dosis Setengah Miligram Sampai 16 Miligram Perhari Itu Juga Disesuaikan Dengan Kebutuhan Nah Begitu Juga Dengan Infeksi Salon Comit Ini Juga Kita Lakukan Seperti Awal Assessment Awal Itu Bisa Dengan Teram Medizin Kemudian Urinalisis Dapat Dilakukan Bila Hasilnya Positif Itu Perlu Dilakukan Kultur Dan Uji Sensivitas Begitu Juga Pemberian Energetik Dan Antibiotik Ini Pertimbangkan Hasil Kultur Tadi Dan Penggunaan Antibiotik Antibiotik Yang Sudah Digunakan Sebelumnya Kita Tidak Boleh Melalui Tel Hanya Tel Mesin Apabila Ditemui Adanya Hematuri Makroskopik Dan Ada Gangguan Pengosongan Gangguan Kemih Terutama Apabila Dicurujai Dari Retensi Urin Nah Pada infeksi Salon Kemih Yang Berulang Kita Juga Harus Melakukan Bagaimana Bladder Retraining Bagaimana Melakukan Toileting Teknik Bagaimana Kebersihan Dijaga Juga Dan Kemudian Juga Bagaimana Diajarkan Double Poding Teknik Akhirnya Bagaimana Dia Mengasumkan Kandung Kemih Ini Agar Berbetul Kandung Kemih Ini Minimal Sisanya Kemudian Juga Tata Laksananya Berdasarkan Kultur Dan Uji Sestas Yang Sudah Di Prolet Kemudian Pertimbangkan Pemberian Jus Atau Tablet Transferring Pemberian Probiotik Atau Di Manus Kemudian Juga Terapi Estrogen Intravaginal Khususnya Pada Pasien Post-minipose Apabila Tidak Tentukan Kontraindikasinya Begitu Juga Dengan Prologan Panggul Kita Harus Melakukan Sesu Awal Bisa Dengan Telemedicine Kita Pasien Diminta Untuk Mengisi Kosener Sebelum Berkonsultasi Dan Disampaikan Komunikasi Prologan Panggul Tidak Berbahaya Dan Ini Bukan Merupakan Cancer Kalau Dia Prologan Ringan Ini Cukup Melakukan Edukasi Dan Melakukan Latihan Otot Dasar Panggul Dan Harus Face To Face Pasien Harus Datang Itu Apabila Tonjolannya Sangat Besar Sehingga Mempengaruhi Buang air Besar Dan Buang air Kecilnya Apalagi Apabila Terjadi Hulserasi Atau Sampai Terjadi Pendarahan Yang Sedikit Bagaimana Dengan Pesarium Disini Tentunya Bisa Dilakukan Konsultasi Dengan Telemedisi Dan Penggantian Pesarium Ini Boleh Ditunggah Selama Tiga Bulan Kemudian Baru Dievaluasi Namun Pasien Harus Datang Ke Rumah Sakit Apabila Adanya Pendarahan Atau Nyeri Yang Persisten Yang Mengganggu Aktifitas Pasien Itu Menjalani Kehidupan Sehari-hari Nah Pada Pasien-pasien Yang Dengan Post Operasi Follow Up Bisa Juga Dilakukan Dengan Telemedisi Bila Ada Keluhan-keluhan Yang Berat Seperti Muntah-muntah Atau Barangkali Nyeri Yang Hebat Jadi Pasien Ini Tentunya Harus Dilengkapi Dengan Alat Pelindung Jadi Baik Dokter Pasien Ini Harus Juga Diproteksi Yang Penting Konsep Ini Pasien Sip Nah Dari Apa Yang Disampaikan Di Masa Pandemik Ini Tentunya Kita Semua Ini Perlu Bertarung Lebih Dari Sekali Untuk Menangkan Pandemik COVID Ini Ini Yang Disampaikan Oleh Jadi Tidak Mungkin Karena Kita Tahu Sampai Saat Ini Belum Ada Satu Pengobatan Yang Yang Gitu Ya Ataupun Vaksinasi Yang Bisa Digunakan Untuk Melawan COVID Nah Oleh Sebab Itu Upaya-upaya Pencegahan Dan Mematuhi Protokol Kesehatan Ya Begitu Juga Penggunaan Telemination Itu Juga Harus Berdasarkan Kriteria Yang Sesuai Apabila Tidak Memungkinkan Jangan Sekali-sekali Kita Juga Memberikan Trikmen Sesuai Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Profesi Ya Urugan Mikologi Juga Sudah Kimpunan Urugan Mikologi Juga Sudah Menyampaikan Apa-apa Saja Yang Boleh Dilakukan Secara Telemedicine Ataupun Apa Yang Tidak Bisa Dikerjakan Secara Telemedicine Terima Kasih Atas Perhatian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima Kasih Dokter Fadi Sudah Ada Prof. Andriono Dan Saat Ini Sudah Ada Prof. Budi Yang Hadir Pada Acara Ini Terima Kasih Juga Kami Sama Dok Witi Menyajikan PDC Ini Dan Prof. Budi Sangat Memang Sekali Karena Benar Memang Sekali Bahwa Telemedicine Memang Hal Yang Sangat Penting Di Era COVID Ini Namun Bagaimana Juga Sebenarnya Memang Prof. Budi Bahwa Tetap Tidak Bisa Menggantikan Praktik Kita Terima Kasih Prof. Budi Sekali lagi Salam Hormat Saya Prof. Budi Prof. Andriyono Yang Mengikuti PDC Ini Dalam Lecture Di pagi Hari Ini Terima Masih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima Kasih Banyak Kepada Dokter Aritus Majian Warto Spesialis Opset Reginekologi Konsultan Selaku Presiden PP Selanjutnya Kita Akan Menyaksikan Keynote Lecture Yang Kedelapan Dari Dokter Dr. Hasto Wardoyo Spesialis Opset Reginekologi Konsultan Dengan Judul Program Bangga Kencana Di Era New Normal Saya Akan Membacakan CV Singkat Beliau Dokter Dr. Hasto Wardoyo Spesialis Opset Reginekologi Konsultan Merupakan Kepala BKKBN Indonesia Beliau Merupakan Staff Di Departemen Objin RSUP Sargento Beliau Menamatkan Spesialis Baik Untuk Mempersingkat Waktu Langsung Saja Kita Persilahkan Kepada Dokter Dr. Hasto Wardoyo Kami Persilahkan Untuk Menyampaikan Materinya Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Jatera Untuk Semuanya Sudah Bisa Dengar Mbak Sarah Sudah Bisa Dokter Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Baik Para Guru Besar Yang Saya Hormati Para Senior Dan Juga Ketua Pogi Pak Eri Sahabat Saya Terima Kasih Atas Kesempatan Yang Diberikan Pada Saya Dan Saya Mohon Ijin Untuk Share Materi Terkait Dengan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan Dan Keluarga Berencana Mungkin Sudah Banyak Yang Bicara Tentang Pandemi Saya Juga Akan Menyampaikan Akan Tetapi Mungkin Tidak Dominan Bapak Ibu Sekalian Kita Punya Program Yang Memang Harus Dikerjakan Di Masa Pandemi Ini Yaitu Menyangkut Pembangunan Keluarga Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ijin Menyampaikan Bahwa BKBN Dengan Logo Baru Dengan Spirit Cara Baru Untuk Era Baru Ini Untuk Generasi Baru Karena Logo Inilah Yang Diminati Generasi Millenial Dengan Makna Makna Yang Dalam Terkait Dengan Cinta Kasih Saling Kita Tahu Semua Bahwa WIO Dan USAID Juga Sudah Menyampaikan Apa Yang Di Diinginkan Di dalam Family Planning Itu Cukup Luas Spektrumnya Cukup Luas Tidak Hanya Masalah Bagaimana Improve Maternal Health Dan Infant Health Tetapi Masalah Poverty Kemudian Masalah Pendidikan Yang Lain-lainnya Termasuk Empowering Untuk Perempuan Akan Tetapi Memang Tentu Ini Perlu Juga Ditambahkan Yaitu Bagaimana COVID-19 Harus Turun Dan Kemudian Akhirnya Kita Terbebas Ibu Bapak Sekalian Bangga Kencana Pembangunan Keluarga Kepemunan Keluarga Bencana Tentu Tiga Hal Ini Dan Ada Berbagai Masalah Di Dalam Pembangunan Keluarga Sebetulnya Ketika Kita Banyak Stay At Home Kemudian Anak Juga Banyak Stay At Home Ternyata Ada Hal Yang Perlu Kita Waspadai Karena Perubahan Perilaku Remaja Untuk Kemudian Nanti Menjadi Keluarga Baru Ketika Dia Membangun Keluarga Maka Ada Masalah Yang Perlu Diperhatikan Barangkali Kepada Sejawat Opsin Di Dalam Praktek Bapak Ibu Sekalian Ini Mungkin Tidak Begitu Manfaat Seolah Tetapi Ingat Di Keluarga Bapak Ibu Sekalian Dalam Pembangunan Keluarga Ini Sangat Penting Untuk Diberhatikan Ini Yang Topik Pertama Yang Akan Saya Sampaikan Bahwa Ada Problem Yang Namanya Toxic Relationship Di Antara Anak Kita Remaja Kita Yang Nanti Akan Menjadi Keluarga Ada Problem Perkawinan Dini Masih Ada Di Sekitar Kita Yang Punya Kontribusi Terhadap Kematian Ibu Kematian Bayi Juga Kemudian Ada Unwanted Pregnancy Yang Bisa Merepotkan Teman-teman Sejawat Ini Tidak Begitu Familiar Di Kalangan Teman-teman Sejawat Opsin Tapi Penting Kita Tahu Bahwa Di Lingkungan Anak-anak Kita Remaja Kita Yang Akan Membentuk Keluarga Baru Ternyata Persahabatan Mereka Agak Berbahaya Karena Ada Orang-orang Yang Toksik Di Lingkungan Kita Itu Ketika Pasangan Suami Istri Itu Terlahir Dari Persahabatan Yang Sifatnya Toksik Karena Ada Orang-orang Yang Toksik Juga Maka Akan Melahirkan Suatu Keluarga Yang Sangat Tidak Harmonis Ini Satu Hal Yang Penting Sekali Untuk Disikapi Tidak Hanya Untuk Anak Didik Kita Tetapi Juga Untuk Anak Kita Atau Cucu Kita Karena Mereka Dengan Hubungan Yang Toksik Kemudian Cintanya Cinta Buta Dan Kemudian Akhirnya Dia Membangun Keluarga Maka Itu Menjadi Berbahaya Pertemanan Yang Hanya Memberikan Dampak Negatif Secara Fisik Emosional Dan Mental Ketika Anak Kita Cucu Kita Remaja Kita Yang Akan Membangun Keluarga Itu Pertemanannya Menuju Pembangunan Keluarga Itu Sangat Tidak Sehat Jadi Inilah Yang Penting Diperhatikan Karena Banyak Perceraian Banyak Kemudian Anak Yatim Anak Piatu Yang Kemudian Juga Menghasilkan Pertumbuhan Yang Tidak Sehat Kehamilan Yang Tidak Sehat Dan Kemudian Juga Kematian Ibu Kematian Bayi Ini Di Era Pandemi Di Tengah Raih Meningkat Terjadinya Disharmoni Di Keluarga Oleh Karena Itu BKKBN Juga Memperhatikan Halal Seperti Ini Bagaimana Keluarga Ini Bisa Dijaga Dengan Harmonis Karena Perceraian Yang Meningkat Di Masa Pandemi Ini Juga Meningkat Kami BKKBN Membuat Survei Kecil-kecilan Mewawancarai 20.400 Selama Pandemi Ini Ternyata Peran Ibu Sangat Besar Sekali Oleh Karena Itu Dokter Dokter Objen Sejawat Yang Dekat Dengan Perempuan Dengan Ibu Ibu Sangat Penting Juga Untuk Mengadvokasi Mereka Agar Keluarganya Menjadi Keluarga Yang Tenteram Tentunya Ini Pembangunan Keluarga Yang Harus Kita Create Oleh Karena Itu Kita Lihat Data Dari Survei Survei Kami Di BKK Band Di Masa COVID Ini Siapa Yang Melakukan Pekerjaan Rumah Ternyata Istri Itu Dominan 34% Suami Tidak Sama Sekali Dominan Siapa Yang Mengasuhan Anak Memang Suami Istri Tapi Istri Dominan Cukup Besar Suami Nol Koma Kemudian Siapa Yang Membeli Kebutuhan Rumah Tangga Suami Istri Memang Tetapi Istri Dominan Itu Besar Suami Hanya Nol Koma Saja Kemudian Siapa Yang Mengingatkan Hidup Sehat Memang Suami Istri Tapi Lagi-lagi Istri Dominan 12,4% Suami Hanya 2,7% Saja Kemudian Mengingatkan Ibadah Memang Besar Suami Istri Tetapi Istri Dominannya Juga Lebih Besar Daripada Laki-laki Dan Laki-laki Hanya Lebih Dominan Sedikit 5,3% Dan 5,2% Untuk Perempuan Ini Hanya Dalam Berpikir Perilaku Positif Mungkin Para Laki-laki Ini Lebih Banyak Bisa Bicara Positif Saya Kira Ini Menjadi Bekal Bagi Kita Sebagai Dokter Objen Juga Yang Dekat Dengan Para Ibu-ibu Untuk Mengadvokasi Bagaimana Mensikapi Keharmonisan Dalam Juga Cukup Bagus Sebetulnya 97,7% Menerima Dan Kemudian Saling Mendukungnya 99% Pasangan Suami Istri Itu Akan Tapi Ingat Bahwa Mereka Yang Marah-marah 2,5% Dan Juga Ada Yang Sudah Pinjam Uang Kanan Kiri 19,8% Dan Menjual Barang-barang Perhiasan 50,6% Ini Menjadi Perhatian Kami Di BKKBN Dalam Rangka Membina Keluarga Bagaimana Agar Keluarga Tetap Tentram Yang Kami Izin Mengingatkan Juga Bagaimana Mental Emotional Disorder Ternyata Menjadi Latar Berakang Terjadinya Keluarga Yang Kurang Harmonis Yang Kemudian Banyak Unwanted Pregnancy Juga Kita Lihat Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013 Yang Namanya Mental Emotional Disorder Atau Gangguan Mental Emotional Di Antara Remaja Dan Kita Kita Ini 6,1% Rata-rata 9,8% Artinya Di setiap 100 orang Ada Hampir 10 orang Yang Mental Emotional Disorder Gangguan Juga Berat Tahun 2013 1,7 Per Seribu Tetapi Di 2018 Menjadi 7 Per Seribu Ini Meningkat Pesat Oleh karena Itu Sekali Lagi Kalau Yang Mental Emotional Disorder Ini Persen Ini Per 100 Ini Cukup Besar Oleh Karena Itu Kemudian Gangguan Mental Emotional Ini Mewarnai Juga Keluarga Yang Disarmoni Ingat Kepada Anak-anak Kita Adik-adik Kita Hati-hati Apa Toxic Friendship Ini Menentukan Bagaimana Keluarga Baru Yang Kemudian Menjadi Keluarga Yang Sehat Ibu Bapak Sekalian Yang Berikutnya Nikah Muda Masih Cukup Tinggi Kalau Kita Lihat Ini Di SDKI 2017 Masih Yang Nikah Antara 15 Sampai 19 Tahun Masih 36 Per Seribu Ini Masih Cukup Tinggi Sehingga Berkontribusi Terhadap Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi Tentu Sejarah Objen Sangat Familiar Dengan Pertumbuhan Tulang Perempuan Yang Kalau 15 Tahun Melahirkan Masih Disproporsi Cephalo Pelvic Mungkin Juga Postpartum Hemorid Juga Masih Mudah Terjadi Tetapi Terkait Dengan Stunting Ini Juga Penting Karena Di Masa Pandemi Yang Kemudian Banyak Nikah Dini Diisukan Itu Khawatir Kita Itu Mempengaruhi Pickborn Mesh Dimana Ketika Perempuan Hamil Kemudian Kalsium Diambil Oleh Janin Ternyata Perempuan Yang Usianya 15-16 Tahun Itu Kemudian Tidak Tercapai Puncak Kepadatan Tulangnya Dan Tidak Tercapai Puncak Kepanjangan Tulangnya Sehingga Dia Akan Menjadi Yang Pendek Dan Ternyata Orang Yang Pendek Juga Menurunkan Yang Pendek Dan Cenderung Melahirkan Anak Yang Kemampuan Otaknya Kurang Sehingga Menjadi Stunting Inilah Ancaman Kita Tentu Stunting Harus Kita Jegah Bersama Karena Kualitas SDM Yang Harus Kita Jaga Untuk Indonesia Maju Berikutnya Adalah Unwanted Pregnancy Yang Kemudian Mesti Menjadi Masalah Kita Rata-rata Dari Hasil 19,5% Artinya Setiap 100 orang Masih ada 17 100 orang Hamil Masih ada 17,5% Kalau ditanya Sebenarnya Tidak Sengaja Kehamilannya Atau Belum Rencana Kepulauan Bangka Belitung 29,9% DKI 26,4% DIY 24,1% Ini cukup Tinggi Dan ini Bisa Menghasilkan Perhatian Kepada Kehamilan Yang Kurang Unwanted Pregnancy Mastime Pregnancy Yang Kemudian Juga Abortus Ilegal Kematian Ibu Dan Kematian Bayi Dan Seterusnya Berikutnya Yang Terkait Dengan Masalah Kedua Kalau Tadi Masalah Pembangunan Keluarga Maka Yang Ini Adalah Bagaimana Populasi Kependudukan Kalau Kita Bicara Kependudukan Maka Saya Ijin Menyampaikan Kepada Para Senior Ini Kita Harus Punya Perhatian Kepada Demographic Divided Atau Bonus Demografi Dan Ketika Kita Bicara Bonus Demografi Maka Ada Masalah Disparitas Kemudian Bagaimana Kualitas Dari SDM Kemudian Ada Aging Population Tentu Teman-teman Konsultan Fair Ini Sangat Berkepentingan Bagaimana Aging Population Ini Bisa Tetap Sehat Dan Produktif Dan Juga Tentu Dr. Opsien Sangat Berperan Besar Di Sini Ibu Bapak Sekalian Setelah Kita Mengalami Perubahan Struktur Demografi Maka Sampailah Pada Saat Dimana Dependensi Rasio Perbandingan Penduduk Yang Produktif Dibanding Yang Tidak Produktif Itu Menjadi Banyak Yang Produktif Sehingga Akhirnya Sekarang Bisa Mencapai 46 Artinya Setiap 100 Orang Kira-kira Menanggung 46 Yang Tidak Produktif Karena Usia Produktif Banyak Balitanya Sedikit Dan Lansianya Masih Sedikit Sampailah Pada Suatu Window Opportunity Atau Celah Bonus Demografi Tetapi Ingat Bapak Ibu Sekalian Bahwa Ini Hanya Peluang Untuk Mendapatkan Kesejahteraan Lebih Besar Oleh Karena Itu Kita Harus Mampu Mentransformasikan Bonus Demografi Ini Menjadi Bonus Kesejahteraan Agar Kemudian Kita Ini Bisa Sejahtera Karena Banyak Orang Tidak Bisa Ditransformasikan Masalah Yang Tadi Saya Sampaikan Adalah Kesenjangan Ini Menjadi Perhatian Kita Bersama Kenapa Begitu Karena Terjadinya Bonus Demografi Karena Turunnya TFR Dan Turunnya TFR Karena Perang Dokter Objin Dan Para Bidan Oleh Karena Itu Lihat Angka Ini Di Diy Misalkan Yogyakarta Ini Sudah Cukup Rendah Artinya Diy Ini Tahun 2020 Sudah Meninggalkan Bonus Demografi Termasuk Di DKI Termasuk Di Bali Termasuk Di Jawa Timur Tetapi Kalau Kita Melihat Katana Di NTT Ini Sangat Memprihatinkan Karena Sampai Hari Ini Belum Ada Yang Bisa Memprediksi Kapan NTT Itu Bisa Mengalami Bonus Demografi Sedangkan Kemiskinannya Juga Masih Cukup Tinggi Inilah Problem Yang Kita Perlu Punya Sense Of Krisis Teman Teman Bagaimana Kita Meningkatkan Apa Ya Capaian Contrasepsi Di Masa Pandemi Ini Juga Karena Mendorong Daerah-daerah Yang Belum Ada Harapan Untuk Menjadi Bonus Demografi Banyak Indonesia Timur Papua Juga Terjadi Semacam Masking Efek Masking Efek Karena Banyak Pendatang Sehingga Itulah Problemnya Sementara Kita Ini Akan Segera Meninggalkan Suasana Yang Menguntungkan Dimana Proporsi Bonus Demografinya Menguntungkan Itu Tahun 2035 Begitu 2035 Maka Kita Sudah Meninggalkannya Kemudian Kita Menjadi Menua Banyak Populasi Yang Tua Jangan Sampai Growing Old Before Growing Rich Ini Penting Saya Kira Teman-teman Juga Sama Jangan Sampailah Secara Pribadi Maupun Secara Populasi Ini Inilah Peran Dokter Objin Yang Luar Biasa Karena Ternyata Kesejahteraan Atau bonus Demografi Tergantung Dari Adolesen Atau Remaja Kita Terlayani Dengan Baik Enggak Kalau kita Lihat Garis Merah Ini Menunjukkan Akan Menuju Kepada Miss Bonus Demografi Tetapi Kalau Mengikuti Garis Hijau Maka Terjadi Kesejahteraan Garis Merah Itu Cirinya Apa Dia Kawin Usia Muda Putus Sekolah Hamil Berulang Kali Kematian Ibu Kematian Bayi Cukup Tinggi Kemudian Akhirnya Juga Tidak Bekerja Dan Akhirnya Juga Tidak Ada Jaminan Di Hari Tua Ini Adalah Bagian Dari Yang Namanya Stunting Jadi Ketika Ternyata Stunting Itu Punya Ciri Ciri Seperti Ini Juga Artinya Ketika Ada Ciri Ciri Seperti Ini Maka Stunting Ternyata Juga Ini Menjadi Bonus Demografi Dan Ini Peran Penting Dokter Opsin Di Sini Sebagai KIA Dan Advokasinya Inilah Bapak Ibu Sekalian Saya Kira Penting Sekali Teman Jawat Opsin Untuk Mengemban Amanah Bahwa Ternyata Betul Tergantung Kita Bagaimana Kualitas SDM Penentu Adanya Bonus Demografi Ibu Bapak Sekalian Family Kalau kita Bicara Yang terakhir Ini Terkait Dengan Family Planning Tadi Yang kedua Saya Bicara Tentang Kependudukan Yang pertama Tentang keluarga Yang terakhir Tentang Family Planning Maka Kami Ijin Mohon Titip Kepada Para Senior Para Profesor Tentu Bagaimana Kita Tetap Bisa Meningkatkan Total Fertil Terit Dan Ada Unmade Yang Masih cukup Tinggi Angkanya Sekitar 12% Kemudian Kami Juga Ingin Sampaikan Sedikit Bahwa Stunting Itu Sangat Erat Hubungannya Dengan Spacing Sementara Kita Punya Problem Stunting Masih 27,6% Tetapi Itu Sangat Dipengaruhi Spacing Oleh Karena Itu Di Forum Yang Sangat Terhormat Ini Saya Berharap Betul Menghayati Tentang Spacing Manfaatnya Besar Untuk Kualitas SDM Sehingga Disitu Postpartum Kontrasepsi Menjadi Sangat Penting Dalam Rangka Menjaga Spacing Saya Kira Saya Tidak Perlu Menjelaskan Setelah Teknis Akan Tapi Ini Sudah Menjadi Kesepakatan Bersama Bahwa Bird to Bird Interval Idealnya Adalah 36 Bulan Kemudian Ya Kalau 33 Bulan Ini Pas Pasan Kemudian Menyusui 24 Bulan Ini Tentu Dilatar Belakangi Penggunaan Kontrasepsi Family Planning Ini Penting Untuk Kesiapsiagaan Ibu Sebelum Hamil Atau Perempuan Sebelum Hamil Agar Status Nutrisinya Menjadi Lebih Baik Dan Lebih Sehat Menghasilkan Anak Yang Sehat Saya Kira Bukti-bukti Ilmiah Evident Base Menunjukkan Bahwa Mortalitas Baik Ibu Maupun Bayi Meningkat Ketika Jarak Melahirkannya Itu Dekat Dan Saya Kira Dari Sisi Al-Quran Juga Tidak Bertentangan Kita Bicara Begini Juga Tentu Tidak Mendapat Bertentangan Yang Kuat Dalam Hal Ini Juga Kita Lihat Under Nutrition Untuk Anak Juga Sangat Tergantung Dari Birth To Birth Interval Oleh Karena Itu Ini Penting Sekali Tentu Kontrasepsi Menjadi Menentukan Interval Yang Harus Kita Pahamkan Bersama Kepada Masyarakat Peran Untuk Prevalency Kontrasepsi Rate Juga Sudah Banyak Diteliti Semakin Tinggi Rate Atau Contrasepsi Prevalency Rate Maka Semakin Rendah Terjadinya Undernutrition Dan Juga Stunting Menurun Dengan Baik Ketika Kontrasepsi Dipakai Dengan Baik Oleh Karena Itu Semua Banyak Penelitian Saya Kira Punya Kesepakatan Yang Baik Dan Menjadi Eviden Yang Baik Kita Menyadari Hal Itu Bapak Ibu Yang Kami Hormati Kami Titik Betul Tentang Bagaimana Spacing Untuk Menurunkan Stunting Dan Menurunkan Undernutrition Pada Anak-anak Ini Karena Memang Kenyataan Ini Kami Sampaikan Bahwa Cita-cita Presiden Untuk Menurunkan Angka Stunting Menjadi 14% Di Tahun 2024 Sementara Kemarin Kita Amati Dari 2015 2019 Penurunannya Rata-rata Pertahun 0,3% Sedangkan Untuk Menuju 2024 Yang 2,5% Butuh Yang Maaf Yang 14% Butuh Penurunan 2,5% Inilah Kesenjangan Yang luar biasa Kita harus kerja Keras Oleh Oleh Karena Kami Kami Membuat Hitung-hitungan Sederhana Sebetulnya Setahun Yang Menikah Itu 2 juta Di Indonesia Ini Dan 80% Dari Nikah Itu Hamil Ada 1,6 Juta Yang Unmade Itu Ada 11% Kira-kira 1,7 Juta Dan Kemudian Yang Memang Ingin Hamil Sekitar 1,5 Juta Sehingga Kalau Kita Di Masa Pandemi Ini Ingin Fokus Karena Keterbatasan Sumber Daya Maka Sebetulnya Kita Bisa Punya Strategi Mulai Dari Pranikah Kemudian Yang Unmade Ini Untuk Menurunkan Stunting Sehingga Hitung-hitungan Kami Kalau Seandainya Kita Ingin Menuju 2024 Itu Dengan 14% Maka Total Balita Di 2024 Itu Sekitar 24 Juta 350 Dan Kalau 14% Itu Harus 3 Juta 409 Saja Yang Stunting Maka Setiap Tahunnya Tidak Boleh Lebih Dari 681 800 Yang Stunting Baru Ini Belum Dengan Kalau Ditambah Yang Lama Belum Membaik Stunting Saya Kira Hal Seperti Ini Perlu Suatu Saat Ada Meeting Khusus Kami BKK Berikan Dengan Pogi Dan Teman Sejahat Objen Untuk Bagaimana Peran Objen Di Dalam Rangka Membreakdown Angka-angka Ini Di Dalam Pratek Klinik Juga Autism Saya Kira Dipengaruhi Oleh Spacing Tidak Hanya Yang Terakhir Ibu Bapak Sekalian BKK Ben Terima Kasih Sudah Didukung Pogi Dan Ebi Dalam Rangka Untuk Gerakan Pelayanan Selama Masa Pandemi Kita Melakukan Door-to-door Alat Kontrasepsi Kita Bagi Gratis Dan Sekarang Ini Banyak Alat Kontrasepsi Baru Yang Kita Adakan POP Progestron Only Pail Kita Adakan IUD Untuk Pasca Persalinan Kita Adakan Di Tahun Ini Juga Kemudian Suntikan Yang Hanya Satu CC Juga Kita Adakan Secara Gratis Kemudian Susuk Yang Satu Rute Juga Kita Adakan Secara Gratis Kami Siap Membagi Alat Kontrasepsi Kepada Semua Klinik Baik Swasta Maupun Pemerintah Baik Yang Punya BPJS Maupun Yang Tidak Punya BPJS Kami Akan Berikan Gratis Dan Kami Terima Kasih Kemarin Sudah Didukung POGI Juga IBI Kemudian Kita Melakukan Door To Door Alhamdulillah Ketika Di bulan Maret April Turun Capehannya Kemudian Kita Bisa Naik Lagi Di bulan Mai Juni Dan Kita Waktu Itu Mengadakan Sejuta Aseptor Dalam Waktu Sehari Secara Serentak Ini Kami Terima Kasih Bergotong Roy Secara Gratis Alhamdulillah Tercapai 1,4 Juta Ini Berkat Dukungan POGI Dan IBI Tentunya Ini Satu Hari Dari Jam 8 Pagi Sampai Jam 8 Malam Tercapai 1,4 Juta Sebetulnya Alhamdulillah Kami Syukuri Dan kami Ucapkan Terima Kasih Dukungan Semua Pihak Memang Ada Hadiah Dari Muri Itu Hanya Untuk Justifikasi Ajalah Tidak Untuk Mencari Istilahnya Popularitas Saya Kira Itu Pak Eri Prof Iko Kami Ucapkan Terima Kasih Sekali Atas Kesempatan Yang Diberikan Pagi Dari Pagi Pada PKBN Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Banyak Kepada Narasumber Kita Yakni Dokter Dr. Hasko Wardoyo Specialist Optic Ginekologi Konsultan Atas Materinya Yang Sangat Bermangkar Selanjutnya Kita Akan Kembali Menyambut Presiden PP Pagi Kita Yakni Dokter Ari Kusuma Januarto Specialist Optic Ginekologi Konsultan Untuk Menyampaikan Sepatah Dua Kata Kata Kepada Dokter Ari Kusuma Januarto Kami Persilahkan Baik Terima Kasih Mbak Sarah Assalamualaikum Wabarakatuh Salam Sehat Dr. Hasto Kami Senang Sekali Hari Ini Berlimpah Walaupun Melalui Tapi Inilah Kami Pogi Menisiasi Melakukan Pogi Digital Conference Bersama Ketua Panitia Yang Untuk Tetap Menjaga Atau Mengupdate Info-info Pada teman-teman Seluruh Indonesia Dan Kita Tadi Dengar Terima kasih Sekali Mengingatkan Dari Pasto Tentang Bagaimana Peran Keluarga Bagaimana Bonus Demokrasi Demografi Ini Harus Kita Ubah Menjadi Untuk Kesempatan Kita Ubah Menjadi Bonus Kesejahteraan Bagus Sekali Prof Ininya Dokter Harstok Dan Ketiga Dan Feb Penning Intinya Saya Ucapkan Terima kasih Atas Pencerahan Hari Ini Dan Juga Tadi Ajakan Dokter Harstok Untuk Ayo Kita Semua Berperan Opjin Dalam Hal Karena Setelah Setelah Saya Tunggu Perpres Stunting Ini Ditangani BKKBN Jadi Stunting Tentang Spacing Bagaimana Keluarga Dipersiapkan Bagaimana Tadi Jarang Sampai Status Nutrisi Dalam Kesiapan Ibu Hamil Insyaallah Pasto Kami Siap Berkolaborasi Dengan BKKBN Dan Nanti Kalau Memang Program Stunting Spacing Pasukan Pogi Siap Menemani Pasto Untuk Kedepan Itu Saya Pasto Salam Sehat Dan Salam Hormat Kami Dari Pogi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Kepada Dokter Arhikus Majan Warto Specialist Obstetri Ginekologi Konsultan Dan Juga Kepada Dokter Pasto Wardoyo Specialist Memasuki Sesi Coffee Break Hingga Pukul 9 Lewat 50 Setelah Coffee Break Nanti Peserta Dapat Menyaksikan Materi Dari Kelas Paralel Satellite Simpulsia Dari Masing-masing Perhimpunan Dan Sesi Pre-paper Dengan Link Yang Ada Di Kolom Deskripsi Aplikasi Dokty Dan Pertayang Kalian Mengikuti Sesi 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 Berikutnya Saya Akhiri Selamat Siang Wassalamualaikum Wr. Terima Terima Sesi 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 Terima kasih.